Tribunar seberbagai macam menu takjil di pasar beduk kota Palimbang Provinsi Sumatera Selatan. Ini selalu ramai selama bulan Ramadan. Ramainya pembeli juga dirasakan pedagang takjil es tebu di pasar tersebut. Ia mengaku merasa besar penghasilan di sini daripada di pasar cinde, tempat ia berjualan seperti hari-hari biasanya. Sejak berjualan di pasar beduk ini, penghasilannya sampai 200 ribu per hari. Bahkan selama bulan Ramadan ini, ia dalam satu hari bisa menghabiskan sampai dengan 45 batang tebu. Es tebu ini banyak dibinati, lantaran rasanya yang manis alami tanpa pemanis buatan. Untuk tahu informasi lengkapnya sudah tersambung bersama kami, ada Widya dari Tribun Sumsel. Silakan Widya dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Rekan Mufti. Saya di sini mau melaporkan pada pedagang es tebu yang berada di pasar beduk Ramadan di Simpang, Polnda, Sumatera Selatan. Itu penghasilannya lebih besar daripada tempat ia berjualan sehari-harinya. Karena pada pejualan dia sehari-harinya itu di pasar cinde, Kota Palembang, itu bisa penghasilannya mencapai 100 ribu per harinya. Tetapi untuk semenjak ia berjualan di pasar beduk Simpang, Polnda, Sumatera Selatan, itu penghasilannya lumayan lebih besar daripada hari biasanya. Yaitu sebesar 200 ribu per harinya. Ia merasa sangat beruntung jika dia berjualan di sini. Dan juga di pasar beduk ini tidak hanya jual es tebu, akan tetapi bisa dijual dengan berbagai macam menyutat jil seperti pem-pem, burgo, laksan, dan celibungan. Dan es tebu ini sendiri untuk harganya itu 5 ribu per bungkusnya. Akan tetapi untuk bujang ini ia mengambil satu batang tebunya itu 7 ribu di Bukit Tinggi, Sumatera, Perak. Dan satu batang tebu itu bisa menghasilkan air tebunya sebanyak 3 bungkus atau 3 cangkir. Dalam satu harinya itu ia bisa menghabiskan 45 batang tebu. Dan juga dia merasa sangat beruntung karena dari hari pertama Ramadan sampai Ramadan ke-13 itu jualannya es tebunya itu lebih banyak untungnya ini. Dan juga di dalam pantauan itu terdapat banyak orang yang beli, berbenu-benu untuk beli es tebu milik Pak Bujang ini. Karena milik Pak Bujang ini es tebunya merasa tidak ada bahan tambahan seperti gula. Baik, terima kasih, Mufthi. Baik, terima kasih juga untuk Widya dari Tribun Susul atas informasi Anda. Dan Tribunnya serikai dengan informasi ini juga ada informasi tambahan dari salah seorang pedagang takjil. Dan berikut informasinya untuk Anda. Berarti lumayan dapat pembandingan Bapak Jualan. di Cinde Samo di sini, Pak. Lumayan yang mana itu, Pak? Hampir sama lah. Hampir sama, Pak Tiba, ya. Kalau di sini, kalau di sini, yang bakal ini nggak ada. Jadi kalau di sini lah setiap hari, Pak, ya. Gue masa bentuk ini, ya. Bapak tinggal di mana ini, Pak? Ini pakai, menggunakan mesin, ya, Pak, ya. Menggunakan mesin. Ini tebunya dari mana ini, Pak? Itu dari Padang, ya. Dari Padang, ya, Pak, ya. Untuk satuannya itu berapa ini, Pak? 25.000. 25.000. Iya. 7.000. 7.000. Untuk Bapak Jual satu bungkus itu berapa, Pak? 5.000. 5.000, ya, Pak. Pakai batu es, ya, Pak. Jadi lumayan, Pak, ya. Sama saja perbandingan Bapak Jualan di Cinde sama yang di sini, ya, Pak, ya. Sama, ya, Pak, ya. Penghasilannya 200, ya, Pak, ya. Nah, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.